Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan komunitas terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan cakupan imunisasi tinggi dan merata adalah pemanfaatan metode pelacakan bayi dan baduta atau decak bunda bagi yang belum atau tidak lengkap imunisasinya. Decak bunda dilakukan oleh pengelola program imunisasi di kabupaten atau kota dengan menganalisa cakupan imunisasi. Intervensi ini diprioritaskan pada puskesmas dengan cakupan rendah, daerah sulit atau padat maupun puskesmas dengan sasaran penolakan imunisasi atau pernah mengalami kasus PD3I. Pengelola program imunisasi di puskesmas melakukan analisis cakupan imunisasi dengan prioritas intervensi di desa atau kelurahan dengan cakupan rendah. Pengelola program imunisasi di puskesmas melatih dan menampingi kader posyandu di wilayah dengan cakupan imunisasi rendah untuk melakukan pelacakan dan memilih metode pelacakan yang sesuai. Kader posyandu melakukan pendataan sasaran imunisasi dengan metode yang dipilih. Sasaran yang tidak datang dilacak atau didatangi dan diarahkan ke pelayanan imunisasi terdekat. Pelacakan ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, RW, dan PKK. Penggunaan My Village My Home atau MVMH memudahkan petugas kesehatan, kader, dan masyarakat untuk mengetahui anak yang sudah jatuh tempo atau terlambat mendapat imunisasi pada pelayanan berikutnya. Dengan membaca MVMH, masyarakat dapat saling mengingatkan bila ada sasaran tidak datang pada jadwal yang ditentukan sehingga menghindari terjadinya dropout. Pengisian ini dapat dilakukan oleh petugas imunisasi atau kader dengan langkah-langkah sebagai berikut. Siapkan banner MVMH, Kohort Bayi, dan Kohort Balita Posyandu setempat. Pindahkan data sasaran bayi dan baduta yang ada di Kohort Bayi dan Kohort Balita ke banner MVMH sesuai kolom yang tersedia. Untuk kolom imunisasi, diisi dengan tanggal pemberian imunisasi yang sudah diberikan pada kolom jenis antigen yang sesuai. Catat daftar anak yang akan diimunisasi pada hari pelayanan. Daftar anak imunisasi diumumkan melalui WhatsApp, SMS, pengumuman masjid, gereja, dan tempat ibadah atau umum lainnya. Petugas kesehatan juga dapat mengetahui dengan cepat daftar sasaran yang akan diimunisasi pada jadwal pelayanan berikutnya dengan menggunakan kotak pengingat atau kantong imunisasi. Petugas dapat memilih salah satu metode ini sesuai dengan kebutuhan. Siapkan kotak pengingat maupun kantong imunisasi yang dapat menampung 12 seri folder sesuai dengan urutan bulan dalam setahun. Siapkan kartu pengingat sejumlah sasaran imunisasi bayi dan baduta dengan mencantumkan nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat, dan jadwal imunisasi per antigen. Salin data dari kohort bayi dan balita ke kartu imunisasi. Cantumkan tanggal imunisasi yang sudah diberikan pada kolom yang sesuai. Letakkan kartu imunisasi ke dalam kantong atau kotak pengingat sesuai bulan pelaksanaan jadwal imunisasi berikutnya. Sebelum hari pelayanan, petugas atau kader mengambil amplop atau folder yang telah berisi kartu pengingat sesuai bulan pelaksanaan posyendu. Catat tanggal pelayanan sesuai jenis antigen di kohort bayi serta kartu pengingat segera setelah pelayanan. Letakkan kartu pengingat ke dalam amplop atau folder bulanan sesuai dengan jadwal imunisasi berikutnya. Dengan pelaksanaan pencatatan dan pelacakan ini, diharapkan tidak ada lagi anak yang tidak diimunisasi. Untuk petunjuk lebih lengkap, silakan baca petunjuk teknis pelacakan bayi baduta belum atau tidak lengkap imunisasi. Imunisasi lengkap, Indonesia sehat! Terima kasih telah menonton!